Amal itu bisa menghasilkan manfaat jika melalui empat tahapan. Tahapan pertama adalah bitagrir. Tagrir itu ngulang-ulang, terus continue, harus sisi koma. Kita wirid, wirid itu akan membekas, akan menghasilkan manfaat jika kita melalui tahap pertama adalah takrir, ulang-ulang, ulang-ulang terus. Jangan berhenti, lupa satu hari besok kodok. Yang kedua, setelah takrir itu bisa kita pertahankan, ulang-ulang, continue, maka dari takrir ini akan menghasilkan tahapan kedua secara otomatis naik tahapan atau naik kelas istilahnya. Dari takrir yang diulang-ulang terus akan naik kepada takrir, kof, takrir, artinya menetap, netap, nempel. Dari mulai tadi baca misalnya kalau kita baca sampai akhirnya netap nempel di pikiran kita hafal. Nempel di hati, nggak perlu baca lagi. Akan nempel itu, kalau sudah takrir tadi, terus istiqomah, continue, supaya nanti menghasilkan hasil yang maksimal. Dari takrir tadi akan menghasilkan takdir. Mulai membekas, ada asar. Akan ada bekas dalam tubuh kita. Terus bekasnya semakin baik, kotoran hati kita keluar, pikiran kita yang galau bersih, ucapannya menjadi bersih. Maka muncul tanwir, cahaya. Dia akan bercahaya, kalau sudah bercahaya akan memberikan asar kepada sekitarnya. Makanya para awliya itu, kenapa kita duduk depan wali, padahal kita bukan ahli wirid, tapi kita bisa senang wirid. Kita duduk sama orang wali, bukan ahli ibadah, bisa semangat ibadah. Kenapa? Nur dari yang dulu dikerjakan oleh wali empat ini, tanwir itu, nurnya menyebar sekitarnya. Oleh karena itu, kita jika ingin berhasil dalam melakukan amal ibadah, Empat tahapan saya ulangi, takrir, takrir, ka'fir, tanwir. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk kita melakukan empat tahapan itu dalam ibadah, insyaAllah.